Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzihadana lihadha wa makunnali nahtadiya laula anhadhanallah Ashadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada Ritual setelah melaksanakan saum Ramadan Biasanya diakhiri dengan kita pulang ke kampung halaman Mengunjungi sanak saudara Otomatis harus banyak bekal yang kita bawa Meskipun perpulangan kita ke kampung halaman kita Itu belum tentu lama Bisa jadi hanya dalam hitungan beberapa hari Bisa jadi hanya beberapa minggu Tapi kebiasaan tradisi yang ada di Indonesia Itu biasanya bekal yang dibawa begitu banyak Itu tidak ada salahnya Karena itu sangat manusiawi sekali Tapi apa kaitannya dengan bekal kehidupan kita pada saat ini Sahabat ada yang bernama Abu Zar Al-Gifari Dia adalah salah seorang sahabat yang berasal dari suku Gifar Baginda Rasulullah berpesan khusus Buat sahabat yang satu ini Kepada Abu Zar Al-Gifari Pesannya ini berkaitan dengan Obrolan kita di awal tadi Yaitu pesan Tadkala kita nanti mau berpulang Kesangkholik Ya Abadhar Jad didusapinah painal bahro amik Abu Zar adalah seorang sahabat Tadkala dia sebelum masuk Islam Sebelum memeluk agama Islam Dia adalah orang yang senang sekali berpetualang Baik itu berpetualang darat dan berpetualang laut Abu Zar Itu adalah Seorang yang sangat menyukai sekali perjalanan Ahli trappling Ya penyuka trappling Pesan baginda Rasulullah buat Abu Zar Al-Gifari Jad didusapinah painal bahro amik Itu pun berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari Apabila kita mau berpulang Dari kampung kita Dari tempat kita hari ini tinggal Ke kampung halaman kita asal Apa yang harus kita perbaiki Di dunia saja Kita diberikan pesan Untuk memperbaiki Meyakinkan Bahwa kendaraan yang akan kita kendarai Itu layak untuk dipakai perjalanan pulang Apalagi Kalau suatu saat nanti Perjalanan pulang kita Adalah perjalanan pulang Dari Alam dunia Ke alam akhirat Kendaraan yang akan kita pergunakan Itu kendaraan yang benar-benar harus teruji kekokohannya Kalau baginda Rasul disini mengibaratkan Jad didusapinah Wahai Abu Zar Senantiasa perbaiki perahumu Fa'inal bahro amik Ingat Apabila perahumu Tidak layak Untuk mengarungi bahtera Ingatlah Abu Zar Bahwa bahtera itu Kedalamannya tak terukur Keselamatan nyawamu terancam Begitu pula perjalanan darat Apabila perjalanan darat kita tidak betul-betul meyakinkan Bahwa Kendaraan yang kita kendarai Itu sudah layak jalan Itu bisa jadi Kita akan mendapatkan masalah di tengah perjalanan Begitu pula Kendaraan-kendaraan yang kita kendarai Tadkala kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat Kendaraan kita bisa jadi amal pahala kita Kendaraan kita bisa jadi sholat kita Kendaraan kita bisa jadi sholat kita Kendaraan kita bisa jadi sholat yang sedang kita lakukan hari ini Pastikan sholat kita, sholat kita, sholat kita, zakat kita Ibadah umrah dan haji kita Itu betul-betul ibadah yang steril Ibadah yang kokoh, yang kuat Yang di dalamnya tidak ada kekeroposan sedikit pun Selanjutnya Baginda Rasulullah Berpesan kepada Abu Zar Wahai Abu Zar Perjalananmu itu jauh sekali jaraknya Ingat bawa perbekalan yang cukup Khawatir kalau kita tidak bisa membawa atau tidak membawa Lupa membawa perbekalan yang cukup Di tengah perjalanan kita bisa jadi kelaparan Hari ini Perjalanan mudik saja setelah Ramadan Yang mungkin jaraknya dekat sekali Biasanya ATM kita semua kita bawa Perhiasan kita semua kita bawa Buku-buku tabungan, stok, deposito kita semua kita bawa Itu hanya untuk perjalanan yang jaraknya bisa jadi hanya ratusan kilometer Kenapa kita tidak membayangkan Perjalanan dari alam dunia ke alam akhirat Perjalanannya bisa jadi ribuan tahun Bagaimana jadinya kalau stok pahala kita Stok perbekalan kita Hanya ala kadarnya Bisa jadi di tengah perjalanan kita kehabisan amal pahala kita Wahai sahabat Dan kurangilah beban-beban di kendaraanmu Wahai abudar Karena bisa jadi perjalananmu nanti akan terganggu Kalau seandainya kita mengibaratkan kendaraan kita Ibarat kendaraan roda 4 atau roda 2 Hal-hal yang tidak berfungsi Yang kurang efektif Yang akan jadi beban perjalanan Akan memberatkan Itu bisa mengganggu Mari kita lepaskan Apa maknanya dengan kehidupan kita dunia sekarang Beban-beban dosa kita Hukukul adami kepada sesama manusia Sebelum ajal menjemput kita Sebelum perjalanan akhirat mendatangi kita Mari kita lepaskan satu persatu di dunia ini Barangkali namanya manusia mahluk sosial Pasti memiliki kealpaan kehilapan Baik kepada sesama Saudara Handai tolan Kerabat Rekan kerja Mulai detik ini Mari kita kurangi satu persatu Beban-beban yang akan bisa jadi membebani kita Di perjalanan kita Mengarungi dari alam dunia ke alam akhirat Wa'akhlisil amal Fa'inan nakoda basir Dan ingat Tatkala kita beramal Kita harus ikhlas Karena yang maha pencipta Yang maha melihat itu sangat teliti Sahabat yang dirahmati Allah Mudah-mudahan Kesempatan kali ini Apa yang disampaikan ada guna dan manfaat Khususnya buat Al-Fakir Salman Al-Farisi Umumnya buat para sahabat yang menyaksikan dan menyimak tayangan ini Aku lukaulihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton